Aduh, tapi deg-degan banget sih memang si COVID-19 ini, jadi kita tidak bosan-bosannya mengingatkan bahwa pandemi belum berakhir, dan satu yang pasti saya sadari ketika Wahyu kembali masuk, dia jadi lebih bawel daripada biasanya. Awalnya dulu bawel, sekarang bawel banget gitu kan, kayak eh pake masker, ketika kita misalnya masuk studio dan lain sebagainya, memakai remote, pake sanitizer, satu mungkin karena udah ngalamin kali ya, dua, tanggapan Anda terhadap anak-anak atau orang-orang yang mungkin mereka belum kena, belum kena sakitnya gitu loh, belum kena gak enaknya, dan orang yang disayang sepertinya baik-baik saja gitu, jadi lebih ke abai, apa yang ingin disampaikan Wahyu untuk, woy jangan bercanda nih, nyawa tuh gak isi ulang kayak pulsa, gimana? Ya gak bosan-bosan yang ngingetin sih ya, tapi kalau gue sih biasanya kunciannya nih Witt ya, teman-teman kunciannya adalah share soal fakta-fakta terkait COVID-19. Kalau fakta kan gak bisa dibantah ya, kalau kita yang ngomong ya bisa aja gitu, tapi kalau fakta tuh biasanya orang takut sama fakta, lagi yang nyeremin-nyeremin ya, share aja itu udah kuncian gue banget. Dan kamu adalah penyintas asli gitu kan, bener-bener penyintas yang apa yang mau diboongin, apa yang hoas, sebelah mana hoasnya? Karena ternyata sampai sekarang banyak orang yang juga cuek aja tuh, walaupun diingetin sama penyintas gitu kan, toh gue juga sebenarnya gak merasa agak berat juga menyandang status penyintas karena who knows, gak tau gitu loh. Gue pun masih worried gitu, apakah aman-aman aja, antibody-nya masih aman, atau udah abis, atau tinggal sedikit, gak tau kan. Jadi yuk sama-sama aware gitu loh sama penyakit ini yang obatnya belum ada, vaksinnya masih dalam proses, uji coba. Jadi yuk deh, jangan abai waspada, jangan berlebihan juga parnonya gitu loh. Dengan akal sehat aja tetap, yang jelas patuhin protokol kan, kesehatan yang bener. Jangan lebay tapi juga jangan abai. Kepikiran gak sih kayak Wahyu sebagai penyintas bikin kawas gitu kan, saya penyintas COVID-19 gitu kan, terus pakai masker, terus akhirnya edukasi bener-bener live bersama kita, ngobras dan lain sebagainya, untuk woy ini tuh serius, ini pandemi. Pernah kepikiran untuk bikin kayak gitu gak? Pernah-pernah kepikiran, tapi kok kenapa ya? Gue lagi dikepingin jadi mungkin kalau mau ada yang nyuruh gue bawa pentungan atau apa gitu, ke jalan untuk menegakkan disiplin masyarakat yang masih gak disiplin. Pentungan atau apa ya, kenapa pentungan yang luar? Awas gitu ya nih ya, awas jangan sampai. Karena katanya kalau Anda mencintai diri sendiri, mencintai keluarga, itu harus pakai masker, itu berlebihan atau bener sih? Bener dong, ya enggak? Jangan egois. Nah, yang dulu sempat gue gaungkan ketika positif dan menjalani isolasi mandiri, dan deklar bahwa gue positif COVID adalah, gue bikin hashtag di IG itu, hashtag jangan egois. Karena menurut gue ya itu orang-orang yang cuman mikirin diri sendirinya, gak mikirin orang terdekat lainnya gitu loh, keluarga di rumah. Gue aja sekarang juga kalau pulang dari kerja, masih mikir nih gue bawa virus atau enggak gitu loh. Walaupun gue udah mandi, mandinya pakai air panas, sudah bersih-bersih sabun, waduh gue kosok sampai melepuh gitu ya kulitnya. Masih ada virus atau enggak gitu loh. Tapi di sisi lain banyak orang yang gak peduli, yaudah, yang penting gue gak sumpah pakai masker, udah amat gitu. Jadi gue lebih kepengen kempen jangan egois. Tolong jangan egois kalau memang cinta sama diri sendiri dan juga keluarga.